Terima kasih. Berkaitan dengan plat nomor di luar DT atau plat nomor Sultra ini, tidak bisa kami melakukan perindakan mengingat database-nya bukan ada di tempat kami, tidak kami kenakan. Ingat lagi karena kemarin ada depositingan salah satu media di Instagram, ada komplain menurut apa masih registrasi identifikasi kendaraan yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya yang keempat, percatakan foto, yaitu alamat pemilik kendaraan bukan validasi bukti, yaitu pencocokan. Dan foto, nopol kendaraan yang digunakan untuk menyatakan bahwa ini sudah menjadi pelanggaran melintas terhadap, ada tujuh prioritas yang kami utamakan untuk pelanggaran melintas. Secara nasional sebenarnya ada sepuluh, namun kami kembangkan di wilayah kota kendaraan ini kami kerasan tujuh saja. Dan sepuluh itu yang kami tidak masukkan berkaitan dengan plat nomor, yaitu plat nomor selain nomor Sulawesi Tenggara kami tidak bisa mengidentifikasi. Seperti contoh, ada pelanggaran yang menggunakan nomor di luar dari plat nomor Sulawesi Tenggara, plat B, plat DD, ini tidak terregistrasi di data kami, harus melakukan ke kualitas sana. Terima kasih telah menonton!